Ya, sedulutani dimana saja berada Alhamdulillah pada kesempatan yang cukup cerah ini Kita akan memberikan suatu informasi untuk para petani kita Sehubungan di saat ini mulai turun musim penghujan Dan juga di sini, khususnya saat ini Nampaknya ada angin yang cukup kencang Yaitu kalau kita sebut orang sini yaitu angin barat Ya, angin barat ini tentunya nanti akan turun hujan yang berkepanjangan Mudah-mudahan nanti di Pandura khususnya tidak terjadi hal-hal yang tidak dimingang Seperti halnya yaitu banjir Jangan sampai nanti di daerah Pandura tidak ada banjir Oke, mitra tani Di saat ini kita jaga persemaian Agar persemaian kita tetap terlindungi Dan tetap subur Sehubungan saat ini petani sering meneluh Dengan adanya serangan hama Yang mengganggu atau merusak pada persemaian kita Seperti halnya serangan hama yang cukup lumayan mengganggu pada persemaian kita Yaitu serangan hama tikus Kebanyakan petani pada saat ini untuk menanggulangi masalah hama tikus Kerap sekali dengan menggunakan yaitu obat racun tikus Seperti yang mereka gunakan yaitu obat tetes racun tikus Yang saat ini masih laris dan banyak dibeli oleh petani yaitu semacam ini Racun tikus tetes cair Racun tikus tetes cair ini Konon terbuat dari Cina Dan luar Kamasannya juga bertuliskan Cina Produk ini tentu diimpor dari luar ke Indonesia Memang kasihatnya sangat lumayan bagus Petani apabila menggunakan dengan ini Dicampur atau diteteskan Dengan pakan-pakan yang Tentunya pakan tersebut merangsang untuk dimakan oleh hama tersebut Sehingga kalau pakan itu dimakan Jaraknya pun cukup dekat Hama tikus langsung mati di sekitar tempat pakan tersebut Seperti ini di dalamnya Ada juga yang berwarna kuning Dan ada juga yang berwarna merah Nah kita petani harus teliti Teliti sebelum membeli teliti dalam Sebelum menggunakan Banyak ragamnya Obat tetes ini Berenda radikios-kios pertanian Untuk itu kita bahas Apa sih perbedaan Produk ini Dengan yang lainnya Walaupun kemasannya hampir sama Bahkan persis sama Ya kita petani harus bisa membedakan Dan kemungkinan harganya Ada sedikit Perbandingan Antara yang Ada yang murah Dan juga ada yang sedikit Mahal Nah tentu petani bertanya Ada apa kelebihan Dan apa perbedaan Dari produk ini Ya kalau kita Bahas produk ini Produk ini Tertera ada yang 0,99% Dan juga ada yang 0,33% Dan ada yang 0,55% Untuk yang Kasiannya bagus Tentu Yang punya Kandungan 0,99% Jadi petani harus tahu Apabila ada sedikit Harganya cukup Rada tinggi Tentu Kita lihat dulu Dengan isi Kandungan Yaitu 0,99% Nah tentu ini Kasiannya lumayan tinggi Daripada yang Di bawah Mimeh Untuk itu Petani harus Teriti Jangan Salahkan produk Apabila petani Masih belum Meneliti Kemasan Yang tertera Dan juga Bahan aktif Yang tertera Walaupun Kemasannya sama Tentu Ada sedikit Perbedaan Itulah yang Sangat menonjol Untuk Diperhatikan Di Petani kita Kadang Kios Kalau kios Nakal itu Tentunya Kemasan yang 0,55% Dicampur dengan 0,99% Lalu harganya Ditinggikan Itu Kalau kios Nakal Makanya kita harus Teriti Untuk melihat Kandungan Persenan ini Saya hanya Memberitahu Dan menginformasikan Kepada petani Agar lebih Teriti Dalam Membeli Dan juga Harus Mengoreksi Tentang harga Di kios Kios Yang menyediakan Produk ini Oh ya Dan yang terpenting Di saat Musim Rendangan ini Yang bertepatan Nanti Khususnya Di daerah Pantura Indramayu Tentunya Tanam Dipastikan Di tahun Baru Tepatnya Di bulan Januari 2023 Saat ini Angin Kencang Yaitu Datangnya Angin Barat Mudah-mudahan Tidak terjadi Hal-hal yang Tidak diinginkan Dan Kita Tetap Antisipasi Jangan Jangan Sampai Nanti Terjadi Banjir Mudah-mudahan Terlewatkan Saat ini Di persemaian Konon petani Mengeluh Mengenai serangan Hama Tikus Kadang-kadang Kalau kita dibiarkan Dan kita Tidak ada Usaha Sama sekali Kemungkinan Hama tersebut Rusak Pada persemaian kita Mengakibatkan nanti Kita kekurangan Benih Benih Untuk Bertocok tanam nanti Mudah-mudahan Kita bisa Mengendalikan Dari serangan Hama Tersebut Dengan menggunakan Ini tentunya Bisa diatasi Mudah-mudahan Petani dengan cepat Memberi Perlakuan Seperti ini Diteteskan Pada Umpan Apa yang Dapat merangsang Oleh Hama tersebut Sehingga Mudah dimakan Dan lalu Hama tersebut Bisa Mati Di sekitar itu Ya oke Pemirsa Ini hanya Sekedar info Pertanian Mudah-mudahan Petani Bisa Memilih Dan bisa Memanfaatkan Apa yang Ada Hama Serangan Pada tanaman kita Lalu petani Dengan Sikap Bisa Mengatasi Apa yang Sedang Di Serang pada Hama Hama pengganggu Baik di Persemaian Nantipun Di tanaman Padi kita Ya Terima kasih Semoga Sukses Selamat Pekerja Salam Pertanian Terima kasih Salam Sukses Pertanian 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 Pertanian